Intro Pada soal ini yang termasuk dalam bentuk baku digetaui suatu permukaan alat dengan panjang 3,2 digalikan 10 pangkat min 1 cm dengan keliling 1 cm ditanyakan berapakah luas permukaan alat tersebut maka yang pertama kali kita hitung lebar dari permukaan alat yang berbentuk persegi panjang dalam menentukan lebar permukaan alat yang berbentuk persegi panjang dapat menggunakan pendekatan keliling dari persegi panjang dimana keliling persegi panjang dirumuskan dengan 2 x panjang ditambah lebar dimana kelilingnya yakni 1 panjangnya yakni 3,2 x 10 pangkat min 1 apabila dikonversikan menjadi bilangan desimal yakni 0,32 ditambahkan lebar sehingga diperoleh 1 2 pindah ruas menjadi 1 per 2 sama dengan 0,32 ditambah lebar dimana 1 per 2 nilainya 0,5 sama dengan 0,32 ditambah lebar sehingga lebar dapat diperoleh dari 0,5 dikurangi 0,32 didapatkan lebar permukaan alat yakni 0,18 cm sehingga luas permukaan alat dapat dihitung menggunakan rumus dari persegi panjang yakni panjang dikalikan lebar dimana panjangnya yakni 0,32 digantikan lebar yang telah dihitung yakni 0,18 sehingga hasilnya 0,0576 atau bisa dituliskan menjadi 5,76 dikalikan 10 pangkat min 2 cm persegi apabila ingin mengubah bentuk desimal menjadi bentuk bakunya kita lihat kalau dia bentuk desimal seperti ini lalu kemudian kita geser komanya ke sebelah kanan maka bilangan berpangkatnya bernilai negatif 2 dari mana? 2 dari geser ke kanan sebanyak berapa kali? 1, 2 maka nilai pangkatnya 10 pangkat min 2 dengan demikian diparoleh luas permukaan alat tersebut yang berbentuk persegi panjang yakni 5,76 digantikan 10 pangkat min 2 cm persegi maka opsi jawaban yang sesuai yakni opsi b tersebut berbentuk yang yang berbentuk seyak duks tersebut yang itu wanita